Intro Hai sobat-sobat PMI semua Selamat pagi, siang, sore, salam sehat untuk kita semua Balik lagi nih di segmen kesayangan kita Dosis atau dokter ngeksis bersama dengan saya, dokter Trini Topik kali ini seru banget nih Yaitu tentang langkah sat-set Biar sing-set nurunin berat badan Oke, sebelumnya kita mesti tahu dulu dong Kayak apa sih yang dibilang kurus, gemuk, atau ideal Nah, kurus, gemuk, atau ideal itu ditentukan berdasarkan indeks masa tubuh atau IMT Menurut Kemenkes, IMT ideal itu 18,5-25 Di bawah itu tergolong kurus, di atas itu tergolong gemuk Untuk tahu BMT kita berapa, bisa lho pakai BMI kalkulator yang ada di internet Nah, mungkin teman-teman banyak denger nih Atau bahkan tertarik nih untuk coba diet-diet yang lagi happening banget Yuk, kita bahas 4 contohnya Yang pertama, diet rendah karbo, yaitu pola makan yang membatasi karbohidrat tentunya Yang kedua, intermittent fasting atau memberi jeda waktu untuk makan Biasanya dilakukan dengan puasa 8 atau 16 jam Yang ketiga, diet vegetarian atau tidak makan daging atau bahan-bahan makanan lain yang asalnya dari protein hewali Empat, diet ketogenik atau yang kita kenal dengan diet rendah karbohidrat dan puisi lemak Nah, sebenarnya secara garis besar, 4 tipe diet ini tuh punya efek santing loh Yang pertama, gangguan tidur, terus juga bisa sulit konsentrasi, daya ingat menurun, kesemutan, bahkan penglihatan kabur Bisa juga terjadi sembelit, rambut rontok, dan pastinya lemah lebih lesu yang merupakan gejala dari anemia Tapi ada juga efek jangka panjangnya, yaitu bisa terjadi gangguan metabolisme lemak Sehingga lemak bisa numpuk di hati atau bahkan jadi faktor resiko penyakit jantung Kalau dia dilakukan dalam jangka waktu yang lama Nah, terus gimana sih cara menurunin berat badan yang baik dan benar? Yang pertama, untuk nurunin berat badan, maksimal itu 2 kg dalam 1 bulan Atau setengah kg dalam 1 minggu Jadi jangan percaya kalau ada produk-produk atau obat-obatan yang bisa nurunin bahkan sampai belasan kilo dalam 1 atau 2 minggu Yang kedua, hindari menurunkan secara drastis jumlah makanan dalam sehari Karena bahaya loh, kalau gula darahnya udah terlalu rendah, nanti bisa pingsan atau bahkan koma Yang ketiga, perbanyak aktivitas fisik Sederhana aja mulai dari lebih memilih naik tangga daripada naik lift Terus perbanyak juga olahraga seperti jalan kaki, jogging, berenang, atau sepeda statis Yang keempat, bisa dengan tips-tips lain Sederhananya Bisa dimulai dari minum air 1 gelas sebelum makan Makan dengan telahan Hindari nyemil Atau makan dengan piring yang ukurannya lebih kecil Oke teman-teman, itu tadi tips-tips yang bisa saya berikan Semoga bermanfaat dan good luck dalam menurunkan berat badannya ya Oke, untuk episode-episode selanjutnya Kalian pada mau request apa nih? Jangan lupa komen di bawah ya Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu Yang lagi struggle buat nurunin berat badan See you later! Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini